Sementara puluhan petugas TPU Tegal Alur mengelar upacara kemerdekaan di pemakaman untuk menghormati warga yang meninggal akibat COVID-19. Mereka berharap COVID-19 di tanah air segera berakhir. Petugas TPU Tegal Alur mengikuti upacara kemerdekaan RI ke-76 di tengah makam Tegal Alur dengan hikmat. Cara ini dipilih oleh mereka sebagai ungkapan penghormatan kepada warga yang meninggal di masa pandemi COVID-19. Upacara dipimpin langsung oleh Santoso, anggota Komisi 3 DPR RI. Setelah penyebaran bendera merah putih, peserta upacara langsung berziarah ke makam-makam warga. Peringatan ini sebagai rasa simpati kami, rasa bela sungkawa kami, di mana Indonesia memasuki usia ke-76 tahun merdeka tertimpa musibah pandemi COVID-19 di mana banyak rakyat Indonesia telah wapat karena terpapar COVID-19. Peringatan upacara kemerdekaan ditutup dengan pembagian sembako kepada petugas makam TPU Tegal Alur. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Eri Nugraha, Yudi Richard, Ainis melaporkan.